Halo-halo para pencari fakta Megalodon, hewan purba satu ini masih menjadi perbincangan menarik ya. Hewan purba yang memiliki gigi dengan ukuran 18 cm ini, dengan ukuran tubuh 3 kali lipat lebih panjang dari hiu, menjadi salah satu predator lautan. Tapi salah satunya ya guys, soalnya masih ada penguasa lautan yang lebih berkuasa lagi. Meski kepunahannya sudah berjuta-juta tahun yang lalu, tetap saja menyimpan misteri tentang faktor yang mempengaruhi kepunahannya. Ditambah lagi sering terjadi penampakan yang diduga itu adalah spesies Megalodon, yang masih bertahan dan bersembunyi di lautan hingga kini. Apakah hal itu benar? Mari kita tonton video penampakan Megalodon. Video penampakan ini tanpa sengaja direkam tepat pada tanggal 20 November 2012 di Brazil. Beberapa penjaga pantai sedang asyik melakukan rutinitas penyelamatan perenang guys. Nah, dibalik helikopternya kan, terdapat kamera yang bertujuan untuk keselamatan dan kelengkapan pelatihan mereka. Ketika para penjaga ini terbang di atas para perenang itu, tiba-tiba saja ada hal aneh yang mereka jumpai. Namun hal aneh itu mereka sadari setelah melihat hasil jepretan kamera. Tidak ada satupun loh yang sadar melihat secara langsung karena mereka fokus pada aktivitas masing-masing, baik perenang maupun petugas. Kamu bisa perhatikan baik-baik deh videonya nih. Gimana? Ada yang sadar nggak? Di pojok kanan atas ada makhluk yang sangat besar. Sedang berenang di tengah-tengah perenang loh. Beberapa yang melihat dan mengamati video penampakan tersebut langsung disimpulkan bahwa penampakan tersebut adalah sosok megalodon. Apalagi bagian Amerika Selatan, salah satu habitat ya guys. Kalau yang ini videonya ditangkap oleh seorang pria yang melakukan perjalanan bersama perahunya di lautan lepas. Nah di perjalanan bersenang-senangnya itu, ia tiba-tiba melihat sebuah sirip yang besar terus berenang mengikuti arus lautan. Si pria tersebut mengira bahwa sirip tersebut adalah sirip hiu. Karena ketertarikannya pada spesies hewan satu ini, ia pun terus merekam tanpa ada rasa takut sama sekali. Namun keanehan mulai ia perhatikan bahwa antara sirip dan lereng hiu soalnya jaraknya tidaklah terlalu dekat. Kamu bisa perhatikan videonya dulu. Jika diperhatikan lagi, di bawah air laut ada sosok makhluk yang sangat besar kan? Kesimpulan pertama tidak langsung menuju ke megalodon. Awalnya sih dikira hiu paus. Namun seorang ahli yang mengamati video tersebut mengatakan hal tidak mungkin jika itu adalah spesies hiu paus. Soalnya habitannya tidak berada di area pengambilan video tersebut guys. Sehingga diklaim bahwa bisa saja makhluk itu adalah penampakan megalodon. Tapi kan udah punah ya guys? Kalau ditelusuri lagi nih habitat hewan purba ini, benua Asia tidaklah termasuk. Beberapa penemuan fosil megalodon hanya ditemukan di daerah Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia. Namun rekaman video ini sangatlah nyata tentang keberadaan megalodon di laut Jepang. Pengambilan video tampak seperti webcam bawah air dan diambil dari kamera yang dipasang di bagian bawah kapal militer Jepang. Pengawasan militer Jepang pada bagian bawah air pada waktu itu terganggu oleh sesosok makhluk yang diduga ikan raksasa. Soalnya ukurannya sangat besar guys. Makhluk ini bahkan mengambil seluruh bagian kamera loh. Perhatikan dulu deh baik-baik videonya guys. Wah cukup jelas nih penampakannya. Hmm, atau mungkin belum punah ya guys? Dan masih tersisa salah satunya di laut Jepang ini. Video yang satu ini juga memperlihatkan keberadaan hewan purba yang katanya spesiasinya udah punah guys. Terlihat seseorang sedang asyik bermain kayak sambil menikmati liburan ya kali ya. Namun ternyata ada sesosok makhluk raksasa yang berenang di sampingnya. Jika melihat videonya, kesimpulannya kita emang menuju ke Megalodon ya guys. Selalu dan selalu tentang hewan purba ini. Apalagi setelah panjang makhluk di laut yang nampak itu diperbandingkan dengan ukuran Megalodon yang diperkirakan dari sisa fosilnya. Ukurannya sama loh. Hampir 40 kaki lah guys. Sungguh orang itu berada dalam bahaya. Video yang paling terakhir nih yang katanya juga penampakan Megalodon. Terlihat dalam video ini, kamu bisa lihat bagaimana makhluk yang diduga Megalodon itu melompat dan memakan mangsanya. Videonya ini diambil pada malam hari dan tanpa disengaja loh. Sehingga menjadi salah satu pengambilan spot yang sangat menakjubkan. Dua makhluk laut yang cukup besar melompat bersamaan keluar dari air. Namun satunya dimangsa guys. Apalagi diketahui bahwa hewan purba ini salah satu predator bagi paus. Dan makanan favoritnya adalah wajah paus perma. Hmm, apa mungkin itu benar Megalodon? Menurut kamu gimana guys? Nah itulah beberapa kumpulan video penampakan Megalodon. Meski diketahui telah punah jutaan tahun lalu, namun misteri lautan masih belum terpecahkan semuanya. Kita tidak tahu di lautan yang luas itu ada bagian yang menjadi tempat tersembunyiannya. Benar atau tidak ya?